PEMBELAJARAN KALI INI Adalah, anak dapat mengerti arti hak dan kewajibannya sebagai anak dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Arti hak, segala sesuatu yang kita terima Hak anak 1. Mendapat kasih sayang 2. Mendapat perlindungan 3. Mendapat pendidikan 4. Dipenuhi kebutuhan hidupnya 5. Bermain Arti kewajiban Segala sesuatu yang harus dikerjakan Kewajiban anak 1. Menurut nasihat orang tua 2. Menghormati orang tua 3. Belajar 4. Bersikap sopan santun 5. Mematuhi peraturan 5. Mematuhi peraturan Antara hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang, agar semua berjalan dengan baik Seorang anak yang sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik layak mendapatkan haknya Kewajiban siswa di sekolah 1. Siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah 2. Ikut menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah 3. Ikut menjaga fasilitas sekolah 4. Menghormati guru dan menghargai teman 5. Mematuhi tata tertib sekolah 6. Memakai seragam sekolah Aksiswa di sekolah 1. Berhak mendapat perlakuan adil 2. Berhak mendapat bimbingan dari guru 3. Berhak meminjam buku di perpustakaan 4. Berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah 5. Berhak bertanya dan mengemukakan pendapat Nah, hati-hati bagaimana? Sudah jelaskan? Tentang hak dan kewajiban seorang anak Oleh sekarang, laksanakan kewajibanmu dengan baik Agar kalian bisa mendapatkan hakmu dengan baik pula Selamat belajar, Tuhan Yesus berkati Terima kasih telah menonton!